Sabtu 29 Juni 2024 bertempat di Kediaman Kepala Suku Merhabia digelar musyawara adat dalam rangka penyelesaian proses sengketa tanah adat yang digunakan oleh pemerintah Provinsi Papua yaitu lokasi RSUD Abepura dan kantor balai besar pelaksanaan jalan nasional. Musyawara adat yang bertajuk dengan pendapat masyarakat adat tersebut digelar oleh keluarga besar Merhabia. Pada musyawara adat tersebut turut mengundang Kapolresta Kota Jayapura, Direktur Rumah Sakit Abepura, APS atau Analisis Papua Strategis, serta Lembaga Pengembangan Generasi Papua atau Lempeng. Eliezer Merhabia selaku Kepala Suku Merhabia menyampaikan bahwa musyawara adat ini merupakan proses tindak lanjut untuk hak yang berkaitan dengan tanah kepemilikan keluarga besar Merhabia yang belum tuntas penyelesaiannya dengan pemerintah Provinsi Papua. Luas tanah dari RSUD Abepura seluas 56.000 meter yang telah dibayarkan setengah pada tahun 1998 dengan nominal sebesar 700 juta rupiah. Eliezer turut menambahkan pada tahun 2014 telah dilakukan pengukuran kembali dan berdasarkan pengukuran kembali tersebut didapati hak yang harus dibayarkan adalah sebesar 13 miliar. Hak sebesar 13 miliar tersebut telah dianggarkan tetapi belum dibayarkan kepada keluarga besar Merhabia. Pertemuan musyawara adat keluarga besar Merhabia ini tujuannya untuk hak-hak adat yang menyangkut tanah-tanah adat yang menjadi bagian kepemilikan dari keluarga besar Merhabia ini yang belum tuntas penyelesaiannya dengan pihak pemerintah Provinsi Papua itu yang kita gelar acaranya di hari ini di bertempat di kediaman kami di Kampung Nafrin. Hal-hal yang tadi kami sampaikan itu adalah hal yang kami alami. Di luas tanah dari tanah adat lokasi Resudi Abepura itu seluas 56.000 meter persegi lebih. Di tahun 1998 penyelesaian sebagian sudah terjadi dengan adanya pembayaran awal dana sebesar 700 juta. Di jamannya Bapak Gubernur Fredy Numberi itu tahapan berikutnya yang digelar dengan adanya ukuran baru pada tahun 2014 itu kita mengukur kembali mendapat luas tanah 32.700 meter persegi. Itu dengan harga per meternya 300.000 meter per meter. Total dana yang mau dibayar itu adalah sebesar 13 miliar lebih. Dan dana itu sudah dianggarkan tapi belum dianggarkan dalam DIPA tahun 2015 namun tidak diselesaikan. Laus Rumayom Esos MSI mewakili APS menyampaikan bahwa APS merupakan lembaga yang mewakili masyarakat adat untuk memberikan pendampingan serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak masyarakat adat. APS turut melakukan kajian serta review terhadap mandeknya proses pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua. Dalam kajian yang dilakukan, APS menemukan adanya kejanggalan pada proses pembayaran hak yang diterima oleh keluarga besar Merhabia. Kejanggalan tersebut adalah adanya kejanggalan pada dasar-dasar hukum pembayaran tanah RSUD Abepura. APS ini selaku lembaga analisis Papua Strategis melakukan kajian-kajian, melakukan pendampingan-pendampingan terhadap masyarakat adat, terutama dalam rangka memastikan hak-hak masyarakat adat. Dan terkait dengan itu, APS hadir untuk ikut melakukan pendampingan melalui review, kajian dan review dalam rangka mempelajari kembali, melihat kembali di mana letak persoalan mandeknya semua proses perjuangan hak tanah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua. Oleh sebab itu, APS dalam review ini menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, yaitu pertama terkait dengan dasar-dasar hukum pembayaran tanah RSUD Abepura, tentu ini harus dibayarkan. Laus juga menambahkan semoga melalui proses penyelesaian ini dapat menyelesaikan masalah yang telah mandek selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Dari Jayapura, Papua, Ones Windesi, Jaya TV, mengabarkan. Dari Jayapura, Papua, Ones Windesi, Jaya TV, mengabarkan.